Meniti Acah seranjutnya merupakan acara inti, yaitu Mawizatul Hassanah. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram K. Haji Nurfadila Yusuf, atau dikenal dengan Ustadz Jileh. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Tala'al-Badru alayna minh saniyatil wadah Wajabah shukaru alayna badha'al illah hidah Tala'al-Badru alayna minh saniyatil wadah Wajabah shukaru alayna badha'al illah hidah Sallu ala nabi Muhammad Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ya sepi amat Udah ngantuk bu Malam ini kita berkumpul dalam rangka Masjid Al-Mu'azah Anjatan Utara Memperingati maulid nabi Muhammad S.A.W Selasa, 10 September 2024 Pukul 19.30 WIB Di Masjid Al-Strip Mu'azah Tuh bacaan diri dah Ada bannernya di belakang Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua Senantiasa mendapat ridho dari Allah S.W.T Dan kumpul kita malam ini Kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzmah Di yaumil qiyamah Amin Ya Rabbal Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam Udah rada malam yang enak kita doa Langsung makan setuju Wah lapar semua nih Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia Nyeplos kaki Malam ini kita memperingati maulid agung Kelahiran baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Beliau Rasul adalah sosok manusia yang paling sempurna Kita mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah Pak Ustadz, saya kan ini pedagang Rasulullah dagang Ya Bu Ya Bu Pak Ustadz, saya kan general Rasulullah mimpin perang Pak Ustadz, saya kan ini guru Rasulullah ngajar Pak Ustadz, saya ini mubalik Rasulullah dakwah Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga Rasulullah punya anak bini Jadi kepribadian Rasulullah komplit Mau nyontoh apaan aja nemu Maka Rasulullah julukannya Masyarun la kal basyari Manusia tapi bukan sembarangan manusia Manusiawinya sama dengan kita orang anjatan utara Dengan Rasulullah sama manusiawinya Cuma Rasulullah manusia tapi bukan sembarangan manusia Manusiawinya sama dengan kita orang anjatan Tapi Rasulullah beda bukan seperti manusia kaya kita Manusiawinya sama Manusiawinya sama Mana buktinya? Rasulullah beludah Kita juga beludah sama Ibu Cuma bedanya dimana? Bedanya ludah Rasulullah jadi obat Kalau ludah kita Nurasain diri dah Bener bu Mana Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita nih Ini di anjatan doang nih saya cerita Ini rahasia sebenarnya Bu Bu Rasulullah ludahnya jadi obat Kapan? Waktu Rasulullah mau hijrah Dari Mekah ke Madinah Rumah Rasulullah malam itu di Pager Betis Dikepung sama Satpol PP-nya Quraish Sama orang-orang kafir Dikepung rumah Rasulullah Di dalam rumah Rasulullah ada tiga orang Ada Rasulullah Ada Sedina Ali Ada Sedina Abu Bakar Apa kata Rasul? Ali kau gantikan tempat tidurku Tidur kau di kamarku Kenapa? Karena yang diincir kamar Rasulullah Target utama yang mau dibunuh Rasul Apa jawaban Sedina Ali? Anak muda yang soleh Tegas jawabannya Siap ya Rasul? Demi Allah Demi Rasulullah Saya rela mati Nyawa taruhannya Sedina Ali Itu anak muda yang soleh Anak muda pinter? Enggak begitu jawabannya Ali gantikan tempat tidurku ya Ntar yang mau dibunuh lu Lah jangan saya ya Rasul Abu Bakar aja yang tuaan Bu Tapi luar biasa Sedina Ali Anak muda yang soleh Rasulullah berangkat hijrah Ditemani oleh Abu Bakar Dikejar-kejar sama kafir Quraish Dipepet terus Rasulullah Dikejar-kejar Sampai kilometer lima puluh Nah kesitu-situ ini Dipepet Bu Nabi dipepet Nabi dipepet Nabi dipepet Nabi dipepet Nabi dipepet Iya nyaut apa? Nabi dipepet Mampir Rasulullah di res area Wah ada res area Namanya Goa Sur Sebelum masuk Rasulullah dibilangin Amma Abu Bakar Ya Rasul Jangan masuk dulu Kenapa? Saya duluan yang masuk Saya mau bersih-bersih Takut ada binatang Ntar Rasulullah Ngapa-ngapa Ibu Bener Rasulullah Belakangan Sedina Abu Bakar Bersih-bersih ke goa Masuk ke dalam Coker-coker Sabu-sabu Korek-korek Wah ternyata Tangannya digigit Kala jengking Sakit Bengkap Mukanya pucet Kala jengking Arab Beda dong Dengan kala jengking Anjatan Kala jengking Apa sih yang gak gede? Sakit Bengkap Mukanya pucet Gak ngomong Sedina Abu Bakar Ibu Diem Ditegor sama Rasul Ya Aba Bakar Iya ya Rasul Lah takhob Jangan takut Enggak ya Rasul Enggak takut Walatahzan Innallaha ma'ana Jangan engkau sedih Allah bersama kita Enggak ya Rasul Enggak sedih Tapi kenapa Muka pucet begitu Tangan ya Rasul Kenapa tangan? Diantup Kala jengking Kenapa gak ngomong? Komen dong Sini Rasulullah Ambil tangan Serina Abu Bakar Dibacain Bismillah Sama Rasulullah Langsung diludahin Abang Detik itu juga Bengkaknya Kempes Kenapa? Ludah Nabi Coba pakai ludah kita Mungkinan bengkak Benar Bu Masya Allah Bedanya Nabi dengan kita Nabi beludah Kita juga beludah Ludahnya beda Dengan ludah kita Rasulullah Basyarun Lakal Basyari Manusia Tapi bukan Sembarangan manusia Beliau Rasul Keringetan Kita juga Keringetan Cuma beda Keringet Rasulullah Dengan keringet kita Kalau Rasulullah Keringetnya Bau minyak Kesturi Keringet kita Rasain sendiri Maka Ibu Rasulullah Punya istri Siti Aisyah Kalau Rasulullah Pulang dari mana-mana Keringetnya Dilapin Sama Siti Aisyah Ibu Abis dilap Diciumin Mas Siti Aisyah Abis dilap Diciumin Tuh Makanya Ibu Kalau pengen bakti Mas suami Besok nih Ya Suami pulang Dari mana-mana Tarik aja sini Bang Minyak misik Bang Kesturi Ya Allah Pulang dari Macul Apalagi abis macul Kan tuh ya Masya Allah Luar biasa Bu Dari sawah Dari empang Dari tambak Sini Bang Keringetnya Saya lapin Bang Ya Allah Cium Rasain Masya Allah Luar biasa Basyarun Lakal Basyari Manusia Tapi bukan Sembarangan Manusia Malam ini Kita peringati Kelahiran beliau Karena Kecintaan kita Terhadap Rasulullah Man Ahabban Man Ahabban Man Ahabban Sunnati Fakod Ahabban Waman Ahabban Siapa orang yang cinta Terhadap sunnahku Dia cinta terhadap diriku Siapa yang cinta terhadap diriku Kata Rasul Dialah orang yang akan nanti Bersamaku di dalam surga Alhamdul Alhamdul Rasulullah Basyarun Lakal Basyari Satu-satunya Nabi Satu-satunya Rasul Yang disebut Namanya Berpahala Hanya baginda Nabi Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Perbanyaklah Kita bersulawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bu Bu Masak Nyuci Goreng Tempe Selawatan Biar Dapet Pahala Biar Dapet Pahala Biar Dapet Pahala Biar Dapet Pahala Masak Goreng Tempe Ngulag Sambal Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ali Wassalam Masya Allah Sambal Alu Semuanya Sedap Jadinya Keenakan Solawat Tempenya Gosong Suaminya Makan Marah-marah Malu Ini Ngapa Tempe Gosong Begini Ini Gara-gara Muhaimin Bang Muhaimin Orang Mana Bukan Nama Orang Bang Nama Solawat Oh Lu Goreng Tempe Sambil Baca Solawat Iya Bang Mari Gue Makan Tempe Hitung-hitung Gue Makan Tempe Solawat Alhamdulillah Gak Jadi Ribut Bener Bu Kadang-kadang Ibu-ibu Jaman sekarang Aneh Masak Nyanyi Goreng Tempe Nyanyi Kesel Melaki Nyanyi Mulu Allah Pagi-pagi Goreng Tempe Kesel Melaki Sambil Goreng Tempe Nyanyi Perasaan 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 Berbakti Apa Memang Pindah Ke Lain Hati Jadi Aku Harus Apa Masa Si aku Diam Saja Atau Memang Kau Tunggu Jatuh Ketanah Itu Yang Nyanyi Anissa Rahmah Bu Yang Ngiringi Nyupa Lapak Bu Enak Bener Pake Koplo Lakinya Denger Kagak Jadi Masak Bu Berantem Kesel Buat Abis Ditendang Kompor Lakinya Ya Allah Kalau kita Ribut Kesel Lama Suami Biar Kita Lai Kesel Bu Selawatan Jadi Adem Bener Ayo Bang Berantem Tapi Sebelum Berantem Selawatan Dulu Gitu Suami Kita Namanya Komar Tunjuk Lain Matanya Komar 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 Tung Gak Jadi Berantem Bininya Namanya Rodia Dibalik Melakin Rodia Yada Wal Ayana Bininya Kesel Yada Ibah Rodia Gak Jadi Ribut Gak Jadi Berantem Alhamdul Selawat Kita Berbanyak Insyaallah Rasulullah Kenal Sama Kita Alhamdul Nabi Satu Satunya Rasulullah Satu Satunya Nabi Yang Kita Cintai Yang Kita Banggakan Maka Beli Satu Satunya Rasul Yang Sayang Dan Cinta Terhadap Kita Umat Orang Anjatan Alhamdul Semua Umat Rasulullah Dicintai Malam ini Kita Kumpul Begini Karena Kita Cinta Rasulullah Kapan Buktinya Cintanya Nabi Dengan Kita Semua Disini Dibuktikan Oleh Rasulullah Ketika Ketika Mas Masih 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 Ingat Nabi Sayang Kita Luar biasa Sayangnya Rasulullah Kepada Kita Masih Dibelain Ingat Dengan Umat Bahkan Detik Detik Belia Wafat Keluar Ibu Dari Mulut Rasulullah Yang Mulia Apa Yang Keluar Umat Alhamdul Ini Rasulullah Kemulian Akhlaknya Yang Begitu Luar Biasa Temanya Tema Pokoknya Cinta Nabi Bener Bu Satu Satunya Rasulullah Satu Satunya Nabi Yang Disebut Namanya Berpahala Saya kan Lagi Halangan Ini Gak Bisa Baca Salawat Boleh Boleh Mau Had Atau Enggak Had Ibu Ada Wudu Enggak Ada Wudu Baca Salawat Tetap Berpahala Luar Biasa Baca Salawat Bahkan Baca Salawat Dalam Keadaan Ria Pengen Pamer Pengen Dipuji Oleh Orang Tetap Berpahala Masya Allah Alhamdul Nih Teman-teman Anak Hadro Masya Allah Jangan Macem-macem Mama Anak Hadro Ibu Hadro Artinya Menghadirkan Siapa Yang Dihadirkan Rasulullah Ketika Anak Hadro Baca Marhaban Ya Marhaban Ya Nur Al-Aini Marhaban Jadal Huseini Marhaban Marhaban Rasulullah Hadir Di tengah-tengah Kita Anak Hadro Yang Megang Tabu Punceng Buat Ciputa Ciledug Ciputa Ciledug Luar Luar Biasa Maka Jangan Macem-macem Mama Anak Hadro Kalau Ada Anak Perawan Didemenin Anak Hadro Sikat Bu Ibu punya Anak Perawan Didemenin Anak Hadro Gak Apa Kasih Aja Pokoknya Anak Ibu Aman Terjaga Ada Macem-macem Nyolek Sedikit Digampar Langsung Anak Hadro Melintir Ukuran Sendiri Kapalan Semua Tangannya Masya Allah Luar Biasa Bu Ini Salawat Yang kita Baca Yang kita Agungkan Nanti Kita Dikumpulkan Di Padang Masar Kumpul Di akhirat Di hari Kiamat Saat Kita butuh Pertolongan Masing-masing Bawa diri Kita Semuanya Ibu Ngadek Minta Pertolongan Datang Ke Nabi Adam Datang Ke Nabi Nuh Datang Ke Nabi Ibrahim Datang Ke Nabi Isa Gak Ada Yang bisa Memberikan Safat Orang Yang Dikumpulkan Di Padang Masar Nanti Akan Disedia Kita Minum Seteguk Dari Air Telaga Tersebut Gak Bakalan Haus Buat Selama Lamanya Alhamdul Makanya Kalau ada Orang Gak Demen Salawat Gak Demen Muludan Nanti Di akhirat Biar Di Sonopo Dia Kacekek Teh Mati Gak Nolongin Maka Malam Ini Kita Cinta Menabi Buktikan Cinta Kita Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kebanyakan Apa Karena Cinta Kita Terhadap Nabi Cinta Terhadap Rasulullah Rasulullah Akan Kenal Dengan Kita Alhamdul Kelihatan Malu Tibang Betis Kelihatan Malu Tibang Betis Kelihatan Malu Tibang Betis Yang Kelihatan Malunya Luar Biasa Orang Sekarang Urat Malu Udah Pada Pot Rasing Kulit Ketiup Angin Najong Bener Ya Allah Anak Anak Kita Sekarang Kurang Bahan Pakaiannya You can See You Kamu Can Dapat See Melihat Akhirnya Kita Dapat Mengundang Dan Mengandung Pake Pakaian Kaos Ketek Ngablag Pake Celana Celana Wahai Apa Wahai Oh Kalau Hawai Dari Paha Kebetis Itu Hawai Kalau Dari Betis Keatas Namanya Wahai Keatas 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 Lagi Hai Hai Keatas Lagi Aduh Hai Ya Allah Ibu Rasulullah Betisnya Kelihatan Malu Luar Biasa Makanya kita Perempuan Cewek Disuruh Pake Jil Pake Jil Jilbab Apa itu Jilbab Pak Ustadz Jilbab itu Bukan yang Dikepake Di kepala Ibu Itu yang Dikepala Namanya Kerudung Beda Antara Jilbab Dengan Kerudung Yang disebut Jilbab Itu Pakaian Yang Gombrong Yang Nutupin Aurot Yang Gak Kelihatan Bentuk Tubuh Perempuan Kalau Sekarang Ada Cewek Pake Kudungannya Bagus Hijabnya Modern Tapi Kaosnya Ketat Selananya Ketat Secara Hukum Agama Masih Haram Kenapa Haram Karena Apem Masih Kepajang Maka Jagain Anak Anak Kita Perempuan Suruh Pake Pakaian Tertutup Insya Allah Terjaga Aman Alhamdu Tuh Rasulullah Betisnya Kelihatan Malu Rendah Hati Rasulullah Gak Pernah Sombong Pangkat Lebih Tinggi Dari Kenabian Pangkat Lebih Tinggi Dari Kerosulan Pangkat Nabi Lebih Tinggi Dari 124.000 Nabi Pangkat Rasulullah Lebih Tinggi Dari 313 Rasul Bahkan Bergelar Sayyidul Anbiya Wal Mursalin Pangkat Lebih Tinggi Dari Kenabian Dan Kerosulan Nabi Dijamin Masuk Sorga Dihindarkan Dari Api Neraka Tapi Rasulullah Pangkat Tinggi Kagak Sombong Bener Orang 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 Sekarang Aneh Pangkat Baru Tibang Pangkat Baru Tibang Jadi Bini RT Belagu Ada Bu RT Bukan RT Sini Di luar Negeri Luarnya Lagi Pangkat Kita Baru Kayak Dikit Sombong Mentang Mentang Kayak Jalan Gak Nginjek Tanah Kuntilanak Bentang Mentang Pangkat Tinggi Jalan Dada Duluan Sombong Banget Bener Bu Nabi Nga Sombong Pangkatnya Tinggi Jabatannya Tinggi Bahkan Dijamin Masuk Sorga Dihindarkan Dari Api Neraka Model Kayak Kita Ke Sorga Belom Tentu Neraka Kayaknya Makudu Udah Pada Berani Ninggalin Ibadah Bener Ada Yang Ngomong Nasi Uduk Si Nasi Kering Makannya Di Dauntalas Dengar Beduk Pada Sering Semurad Iya Saya Gak Tau Urusannya Apa Semurad Apa Biri Biri Masya Allah Luar Biasa Tapi Masih Kita Cakep Keren Pinggir Jalan Halamannya Luar Biasa Saya Yakin Solat Jamannya Penuh Disini Terutama Solat Subuh Saya Tau Saya Subuh Sering Lewat Sini Kalau Udah Setengah Empat Lewat Sini Udah Gak Bisa Masuk Masih Dikonci Ayo Ibu Luar Biasa Rasulullah Shadidal Hayai Watawadu Rendah Hati Gak Sombong Makanya Kita Apa Yang Mau Disombongin Ibu Lahir Ke Dunia Gak Bawa Apa Bener Bener Kan Lahir Ke Dunia Kita Telanjang Kok Bukankah Engkau Dilahirkan Telanjang Tanpa Helai Benang Tak Sadar Kau Kira Dirimu Siapan Eh Jangan Mentang Mentang Kuasa Menyuruh Orang Tolak Pinggang Setinggi Dada Kenal Lagunya Bu Ya Eh Silahkan Punya Dan Kuasa Tapi Janganlah Angkuh Sombong Pada sesama Itu kesombongan Itu keangkuhan Tak pantas kau sandang Sebagai seorang insan Yang tiada daya Tanpa kehendak Tuhan Bu 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 Jelas apa yang mau disombongin Bener Lahir ke dunia Kita gak bawa apa-apa Lahir ke dunia telanjang Dibantuin sama orang Baju dipakain sama orang Bener Nama dikasih sama orang Bener Bu Maka ketika kita sholat Lihat Ibu Lagi sholat Bapak Sujud kita Lihat kepala kita Kepala anggota tubuh paling terhormat Kepala anggota tubuh paling mulia Bercanda metemen dikeplak Marahnya luar biasa Kepala anggota tubuh paling terhormat Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan Yang dipotok kepala Ada orang sini KTPnya gambar dengkul Enggak ada Kepala kita yang paling terhormat Paling mulia Tapi ketika sujud dalam sholat Lihat Ibu Perhatikan Kepala kita Sama rendahnya dengan kaki Bahkan kepala kita Lebih rendah dari pantat kita Tinggian pantat dalam sujud Bener Apa yang mesti kita sombongin Dikasih duit banyak Harta banyak Orang kaya Sombong Ada gak orang kaya sombong? Ada Namanya korun Makanya kalau ada orang kaya yang sombong Itu dia anak buahnya korun Dikasih jabatan Sombong Bener Bu Ada gak pejabat sombong? Ada Namanya fir'aun Makanya kalau ada pejabat yang sombong Itu anak buahnya fir'aun Bu Apa yang mesti sombongin? Hidup yang enak kaya tukang parkir Hidup yang enak kaya tukang parkir Tuh liat di mall Mall Banyak tukang parkir Liat tukang parkir Mobil banyak begitu Dia gak sombong? Iya saya juga tau punya orang Bu Ntar mobil bersih satu demi satu Habis sama sekali Dia gak sedih? Bener Bu Kenapa? Karena tukang parkir Cuma merasa dititipin Tapi tidak merasa memiliki Bener? Semua adalah titipan Rasulullah mengajarkan kita Jangan sombong Alhamdulillah Kemuliaan Rasulullah Saluh alih Bu Rasulullah itu orangnya Demen sama fakir miskin Duduk bareng sama orang miskin Nengokin orang miskin yang sakit Nabi demen sama orang mis Maka sampai-sampai Rasulullah berdoa Allahumma ja'alni miskinan Wahsyurni fizum roti miskinan Ya Allah jadikan saya orang miskin Kumpulin nanti saya di akhirat bersama orang miskin Tuh doanya Nabi Ini doa yang gak pernah kita baca Pernah Ibu baca doa begitu? Boro-boro doa begitu Bu Emang udah turunan miskin Lengket banget miskin Ngkong miskin Bapak miskin Jatuh di anak kebelangsak pisang Orang miskin doanya langsung tembus aras Didengar oleh Allah Ceritan batin orang miskin Jangan sampai disakitin Di zolimin Sekarang aja Kita kadang-kadang saya kesinggung Ibu Dapat sumbangan bantuan namanya Raskin Ya Allah Raskin orang ganti aja Bu Ya beras aja Hadiah gitu Ke Jangan pake Raskin Raskin kesingkatan Beras orang miskin Kayaknya kita di Dianak tiriin ya Bu Kayaknya Ya Allah rendah banget orang miskin Bahkan ada Raskin Eh orang kaya makan Raskin Kun gak pantas ya Bu Lah orang kaya sama beda berasnya Namanya Raskai Nabi demen sama orang miskin Nengokin orang miskin yang sakit Lagi sakit orang ditengokin sama Nabi Maka sunnah nengokin orang yang sah Sakit Dateng tengokin Ibu Cuman bawa tentengan Minimal jeruk 2 kilo Kadang-kadang berangkat doang Nengokin temen ke rumah sakit Lagi sakit Temen lagi di impus ditanya Apa yang lu rasain Ji Enggak ada yang gue rasa-rasa Lah kok begitu Iya lah lu kemari gak bawa apa-apa Coba lu bawain jeruk kali Gue rasa-rasain ada asemnya Ada manisnya Emang PA juga itu dia Ya Allah Masya Allah Nabi Kemulian akhlaknya luar biasa Demen duduk bareng sama orang miskin Nengokin orang miskin yang sakit Apalagi kemuliaannya Wayam shima'al armalah Rasulullah kalau berjalan bareng Sama janda-janda tua Rasulullah jalan bareng Sama janda-janda tua Sama nenek-nenek Kenapa Rasulullah kalau jalan bareng Sama nenek-nenek Di belakang bang Di belakang bu Ngiringin Kenapa Khawatir Kalau nenek-nenek jatuh Kelihatan sama Nabi Ditolongin Itu tujuannya Anak muda sekarang Jalan bareng sama aki-aki Aki-aki ditinggal Apa dibilang Lelet bat aki-aki ya Akhir aki-aki nyemplung Jika gak tau Ini Masya Allah Kemulian Adab Rasulullah Luar biasa Maka ini malam Rasulullah diutus ke muka bumi Nyempurnain akhlak Akhlak kepada siapa Pertama Berakhlak kepada Allah Maka Yang belum doyan Ngaji Selesai maulid malam ini Ngajinya doyan Amin Bapak-bapaknya ngaji Emak-emaknya ngaji Anak mudanya ngaji Kumpul di majelis taklim Datang aja Pausar Saya gak bisa ngaji nih Gak bisa apa-apa Datang aja ibu Mau bawa buku kek Bawa kitab kek Enggak kek Datang aja Mau jiping Ngaji kuping Silahkan Jider ngaji sambil nyender Jiler Datang Ikutin ustazah kita Guru bawa kitab Ustazah bawa kitab Ngikut aja bawa kitab Ustazah kebet Kebet Ustazah tutup Lah tutup Temen nyolek Halaman berapa teh Aw gue juga bingung ini Datang aja udah Allah karim Datangnya doang Duduknya kita di majelis ilmu Dicatat pahalanya Sama seperti Sholat sunnah Seribu rokat Pernah sholat Seribu rokat bu Eh Boro-boro Serebu Sholat trawe aja Ngiat jadwal imam Ngaku aja udah Malam ini Trawe imamnya dia Ya lama nih Lama nih Lama Pindah kita trawe Apalagi Imam yang favorit Cepet banget Nah gue demen nih Kalau dia jadi Imam trawe nih Cepet nih Nenek di belakang Gue nyongsep juga ini Ya Allah Masya Allah Bu Pahalanya gede Dicatat pahalanya Sama seperti Menjenguk orang sakit Seribu orang sakit Masya Allah Kagak ada ruginya Pausat Saya pengen banget Ngaji Kumpul di pengajian Cuma saya malu Pausat Lah kenapa malu Gak usah malu Ntar Pausat dah Nungguin tua-tuaan Kalau ngaji Udah tua Bu Kuping rada budeg Mata kurang awas Diajarin sama guru Sama usahanya Kurang denger Kuping rada Kurang denger Ayo baca nih Alam taro Kayi fa fa Alam taro Kayi apa Kayi fa fa Bentet Bentet Kayi fa fa Alam taro Kayi apa Masih kayak apa Aja Makanya kita Mumpung masih sehat Ada kesempatan Pausat Jangan ngarepin tua-tuaan Ngaji Ngaji nek Malu memantu Udah tua gak mau ngaji Ntar dulu ah Gue lagi men Nenek men Najong banget Ada nenek men Ya salam Gak ada waktu Kita batasannya Ngaji Dari muda Dari sampai mulai Kita dibendong Dibedong Sampai dibedong lagi Kalau udah mujur ngalor Abis dah Mati Bu Tapi emak-emak Mabang nih Pengajiannya Rada getol Dimana-mana Emak-emak Merajin Kalah bapak-bapak Dimana-mana Seindonesia Survei Membuktikan Bahwa pengajian Paling banyak Adalah Emak-emak Senin Lasar Rebo Kemis Jumat Pengajian Ada gabungan PKK Belum gabungan PKMT Ya bu Ya seragamnya Kan macem-macem Senen Lasar Rebo Ada yang kuning Biru Ada yang hijau Ada yang buah-bu Ada yang merah Ada yang pink Ada yang dua kali bayar Ada yang tiga kali bayar Ya kan Enggak apa-ngapa Enggak apa-apa Bu Yang penting Semangat kita ngaji Jum satu Tengah hari uang-uang Udah nyampe ke pengajian Mak-mak nih Mik dicolokin Speker didupin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu-ibu Jangan lupa Hari ini pengajian ya Eh Rodia Romelah Kumpul disini ngaji Lu Datang semuanya Bu Sambil nungguin temennya Datang Selawatan Berhenti-berhenti Selawatannya Itu selawatan Kalau di Mesir Itu selawatan Yel-yel tentara Mau perang Bener bang Semangat perangnya Pindah ke Indonesia Pindah ke Anjatan Lain lagi Nenek dibawa Pasangin Keleker Keleker Ya Allah Bu Selawatan dibaca Datang ngaji Jum satu Pulang setengah empat Alhamdul Enak orang ngaji Dosanya dirontogin Amin Dosa-dosa kita Malam ini Kumpul di Majelis Ilmu Di Majelis Selawat Di Majelis Maulid Dirontogin Diusak Diapus Di Tipek Digebeng Banyak itu Bahasa Mandarin Semua Bu Dosa-dosa kita Yang kecil Dirontogin Dosa kita Banyak Rabak Dada kita Masing-masing Termasuk yang ngomong Sama dosanya Banyak Mak Sama Mak Dosa tukang ngomong Salahnya diomongan Makanya Saya kalau Diomongin Orang Biarin Gue sih Gak apa-apa Diomongin Orang Emang gue Tukang ngomong Wajar Diomongin Orang Dosa kita Mereka Orang tua Ada Masaudara Teman Tetangga Apalagi Masuami Ya Allah Bu Sabreg Jangan Belaga-belaga Budeg Dosa Masuami Kadang-kadang Mau berangkat Ngaji Lakinya Di perintah Bang Gue ngaji dulu ya Ntar kalau hujan Jemuran Luangkatin Ada yang model Begitu Bukan disini Bukan Di sana Di luar negeri Pokoknya jauh Dari sini Jaraknya Ada kali 5 meter Ya Allah Kadang suami Lagi tidur Dibangunin Bang Bangun Bang Lihat Jem berapa Sudah Suami lagi Tidur Seru Niat jam Kan salah Itu Salah Itu Ibu Ibu Yang melek Niat jam Suami Lagi Merem Bangun Bang Lihat Jem berapa Sudah Laki Lagi Merem Matanya Disuruh Niat jam Kan salah Salah Aja Ibu Ya Allah Makanya Ada kejadian Maren Saya dikirimin Di grup WA Kejadian Ada seorang Suami Lagi Tidur Di kamar Palaknya Digedik Pakai Martel Sampai Bocor Atau Istrinya Lantaran Tiba Gara-gara Ngasih Uang Belanja Kurang Makanya Abang-abang Yang sering Ngasih Uang Belanja Kurang Saya saranin Tidur Pakai Helm Ngeri Takut Khilap Istri Kita Paling Anak Nanya Mak Bapak Kenapa Tidur Pakai Helm Lagi Ngimpi Nge-grab Ya Allah Luar biasa Bu Dosa Dirontogin Pahalanya Dapat Silaturahim Kita Nyambung Alhamdul Nih Kalau gak ada Mauludan Kita disini Gak mungkin Kita kumpul Begini Bener Bu Kalau gak ada Pengajian Jarang Kita ketemu Silaturahim Di pengajian Kita bisa Silaturahim Umur Jadi panjang Rezeki Jadi murah Makanya Orang yang Rajin Silaturahim Amah Mati Rada Jauh Padahal Israel Udah pegang Catetan Ada Catetan Yang Israel Tanggal 10 September Hari Selasa Saya Mau Berangkat Ke Anjatan Utara Mau Ngapain Lu Ke Sono Mau Nyabut Nyawa Orang Sono Ya Rob Lah Emang Ada Catetannya Udah Ini Saya Pegang Berangkat Hati-hati Saya Cabut Berangkat Israel Ke Cabut Orang Yang Gak Ada Di Rumah Israel Laporan Ya Rob Orang Yang Gak Ada Di Rumah Saya Pengen Cabut Kemana Kata Tetangganya Pergi Maulid Di Masjid Al-Mu'azza Oh Jangan 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 Dicabut Orang Lagi Mulu Dan Lagi Pengajian Tunda Tunda Kalau Pengen Dicabut Juga Entar Selesai Pengajian Ini Kayaknya Gak Ada Yang Pulang Ya Masjid 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 Ingat Dengar cerama Entar Malam Saya Mau Bangun Tahajud Munajat Amma Allah Pas Bangun Tahajud Israel Datang Lagi Ya Rob Orang Lagi Tahajud Jangan Tunda Orang Lagi Tahajud Entar Aja Subuh Abis Sholat Subuh Ingat Lagi Ya Allah Sebelum Masak Ntar Mau Sholat Duh Doain Suami Ngojek Bangun Sholat Duh Dia Ya Rob Orang Lagi Sholat Duh Jangan Tunda Besok Aja Apa Kata Israel Ya Rob Saya Udah Kelamaan Ini Dianjatan Lah Dari Semalem Gak 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 Mantu Cucu Makan Akur Banget Mati Kok Gak 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 Akhirnya Ngomong Dia Nah Lima Nih Udah Turun Nih Udah Turun Lima Gue pegang Dua Nutup Ceki Nih Akhirnya Lagi Mati Dicabut Me Israel Lagi Ngekek Botol Mati Kenapa Leher Botol Kecil Karena Setiap Malam Dicekekin Mulu Ibu Orang Silaturahim Umurnya jadi pan Alhamdulillah Rezekinya kita dapat Malam ini kelihatan rezeki kita tuh Udah dikasih besek Apa belum? Oh belum Ntar kali pulangnya nih ya Tenang aja bu Ada berkat Daripada ngembrek diangkat Masya Allah Luar biasa Silaturahim nyambung Inilah akhlak kita perbaiki sama Allah Dengan cara apa? Ibadah Ibadah kita biar supaya baik Dan diterima oleh Allah Dengan apa? Dengan ilmu Makanya majlis ilmu penting Duduklah kalian bersama alim ulama Dengarkan fatwa nasihat Nasihat para alim ulama Dengan kita kumpul duduk di pengajian Insya Allah ilmu dapat Ibadah jadi benar Karena orang sekarang Kebanyakan gak mau ngaji dengan ustazah Dengan kiai langsung Ngajinya pakai internet Lewat google doang Akhirnya agama dikaitin dengan akalnya Yang nyambung dengan akal Diikutin Yang gak nyambung dengan akal Gak diikutin Contohnya mana? Banyak ibu Saya pernah ditanya Sama anak-anak-anak mahasiswa Baru semester 1 tuh Lagu banget Mentang-mentang mahasiswa Pak Ustadz Saya lagi sholat Terus Kentut Kira-kira batal gak Pak Ustadz? Gak batal Pak Ul Lu nanya pengetes Bukan begitu Pak Ustadz Kalau udah batal Saya mau sholat lagi Kira-kira harus wudu lagi Apa enggak Pak Ustadz? Ya wudu dong Udah batal Oh terus lagi wudu Saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Lah basuh Pertanyaannya banyak ibu Itu dia Pak Ustadz Gak masuk akal dong Masa yang kentut pantat Yang dibasu muka? Ada pertanyaan model begitu Saya gak jawab bu Saya balik tanya ke dia Lu kalau kentut yang malu Muka lu apa pantat lu? Muka saya Pak Ustadz malu Nah makanya muka lu yang dicebukin Swek lu Bu Kadang-kadang akal-akalan Pertanyaan akal-akalan Jawab pakai akal-akalan Ada yang lebih miris lagi Parah ibu Ada yang nanya Pak Ustadz Saya ngirim patihak Buat orang yang meninggal dunia Itu patihak saya sampai gak Pak Ustadz ya? Ada ibu nanya begitu Saya gak jawab Saya balik tanya Lu ngirim patihaknya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim Terus patihak yang lu kirim Balik pulang apa enggak? Ya enggak lah Pak Ustadz Masa patihak balik pulang Kalau gak balik pulang Berarti nyampe Kalau gak percayaan Lu mati dulu Di atas kuburan Ntar gue bacain fatihak Kalau gak nyampe Lu miskol Saya bilang begitu Bu Bagaimana saya kasih jawaban yang benar Sementara pertanyaannya Banyak yang salah Bener Bu Ini sekarang begitu Maka diajarkan kita dalam Islam Luar biasa Rasulullah diutus Menyempurnakan akhlak Rahmatan lil'alamin Maka semua Islam Ajaran kita nih Islam tuh komplit Agama Islam adalah Agama universal Mengatur dalam segi kehidupan apapun Hidup rumah tangga Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Berpolitik Diatur semua dalam Islam Hal yang kecil apapun Komplit Istimewa Ayo Ibu 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 Kalau ibu sering ngajis Ini kita Pertanyaan ya Ini pertanyaan nih Bu Bu Air kencing Najis gak? Najis Abang Air sperma Najis gak? Enggak Air kencing Nah Air sperma Tidak Najis Air kencing Nah Najis Air sperma Tidak Tidak Najis Pertanyaannya Kenapa setiap kita keluar sperma Diwajibkan mandi hadas besar Padahal air sperma Tidak najis Kenapa setiap kita selesai kencing Enggak diwajibkan mandi hadas besar Padahal air kencing Najis Ini pertanyaan nih Terima dulu pakai akal Imannya kita terima Pakai iman kita terima Akal main Mana mainnya? Yang najis aja Enggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz Apalagi yang gak najis Atau sebaliknya Yang gak najis aja Kita diwajibkan mandi hadas besar Apalagi yang najis Akal main Jawabnya pakai ilmu Andaikan saja ibu Setiap kita habis kencing Diwajibkan mandi hadas besar Sehari semalam Kita sepuluh kali kencing Berarti kan sepuluh kali mandi Kira-kira ampeg-pileg meriang Apa enggak? Apalagi musim hujan Beser mulu Habis beser mandi Habis beser mandi Bener bu Islam gak nyusahin Kenapa keluar sperma Diwajibkan mandi hadas besar? Karena keluar sperma Enggak tiap hari Enggak tiap waktu Enggak tiap menit Enggak tiap saat Kalau ngantin baru Seminggu tiga kali Empat kali Enggak masalah Ngantin baru Nah kalau udah lima pulung atas Seh Apalagi bapak-bapak Asal udah lima pulung kan Perlu di Pemanasannya Kudu Enggak Harus ada pemanasan Islam ngajarin Kalau udah umur lima pulung atas Digini-ginin dulu Kayak hording Kayak sorban bu Sepandingnya lama Kayak tipi tabung Islam ngajarin Yang bener Dan mudah Gampang Tapi jangan digampang-gampangin Bener bu Contoh lagi Ini kita ngaji Bu Ramadan Diwajibkan kita puasa Tapi ibu-ibu Ketika halangan Di bulan Ramadan Lagi had Berarti Enggak puasa Enggak sholat Bener kan bu Tidak melaksanakan puasa Tidak melaksanakan sholat Tetapi kenapa Selesai Ramadan Ibu disuruh kodok Ganti puasa doang Tapi enggak disuruh Mengganti Sholat yang ditinggalkan Padahal kewajiban sholat Lebih tinggi Daripada puasa Puasa Sakit Enggak apa-apa Enggak puasa Berpergian jauh Enggak apa-apa Enggak puasa Tapi kalau sholat Wajib Dalam keadaan apapun Tapi kenapa Keluar Ramadan Ibu Diwajibkan Untuk Apa nih Bayar Puasa Yang ibu tinggalin Kalau diwajibkan Membayar puasa juga Sholat juga Ribet ibu Jagain darah Men aja ribet Tampal sana Tampal kemari Bener Islam itu Mempermudah Tapi jangan Dipermudah Digampang Gampang Jangan digampang Gampangin Maka kita ngaji Kumpul di pengajian Biar tahu ilmunya Islam agama Yang paling detail Ajarannya Di rumah kita Tengok Masuk rumah Keluar rumah Islam ngajarin Ada doanya Adab akhlaknya Masuk ke rumah Diajarin Memberi salam Ada yang masuk Kamar mandi Keluar kamar mandi Doanya ada Adabnya Masuk kaki kiri Keluar kaki kanan Mau makan Selesai makan Doanya ada Adab akhlak Dalam makan Diajarin Kalau makan Satu nampan Bertiga Sama teman Atau berempat Adabnya pakai Apa adabnya Pak Ustadz Pertama Suapan kecilin Jangan gede-gede Nih kalau makan bareng Tuh Yang kedua Lagi makan bareng Begitu sama teman Jangan ngeliatin Muka teman kita Lagi makan Nih lagi makan bareng Teman mukanya Kita liatin aja Lah orang kesinggung Dalam hatinya Lapar banget ini gue Jangan Ada pakai Yang ketiga Jatah kita bagian disitu Rawatin Maju mundur Situ aja udah Jangan punya teman kita Jatahnya kita korek-korek Longsor Ada adabnya semua Bangun tidur Mau tidur Doanya ada Tidur sama suami Adabnya ada Doanya ada Jarang kebaca doanya Bener Bu Ya Allah Ada semua Lagi duduk bareng Kumpul sama teman Lagi ngeriung Rame-rame Lagi seru-serunya ngobrol Lagi rame-rame Seru-serunya ngobrol Dengar suara kentut Islam ngajarin Yang denger kentut Disuruh Pura-pura Kagak denger Makanya Kau lagi kumpul Barang nih Dengar suara kentut Udah diem aja Jangan pake ribut Rasain aja Ini kadang usil mulut Siapa ini kentut Lu yang enak Lu yang enak aja Rame Udah silent aja Sampai kentut Diajarin babnya Di dalam Viki Diajarin Ada empat jenis kentut Di Viki ada Ini bukannya jorok Empat jenis kentut Dalam ilmu Viki Ada jenis yang pertama Kentut suaranya gede Tapi baunya kurang Menang suara doang Wet Ada Yang kedua Suaranya gak ada Baunya luar biasa Tau-tau udah ngeledek aja Bau Yang ketiga Kentut yang jenisnya Keluarnya terpaksa Udah kita tahan Keluar juga Nah itu yang kepaksa Ada di Viki semua Yang keempat nih Yang parah Kentut ekstrim Suaranya gak ada Baunya luar biasa Kok bisa bau Pausa dia lah Karena abis kentut Ada yang nyusul Oh Allah Yang nyusulnya itu Yang bikin bau Maka dalam bahasa Mandarin Disebut Cepirit Itu bahasanya Maka diajarin Di Viki Semuanya lengkap Ajaran kita Maka disuruh kita Perbaiki akhlak Kepada Allah Berarti akhlak kita Perbaiki dengan ibadah Ibadah dengan ilmu Ayo siarkan Majlis taklim Alhamdulillah Yang kedua Dianjurkan kita Berakhlak kepada Siapa Berakhlak kepada Sesama kita Kenapa Karena kita adalah Makhluk sosial Tadi Tadi Bapak Kapolsek Kita udah pesen Menghadapi Suasana Politik Pilkada Ayo Jaga kebersamaan Kekompakan Beda boleh Marahan Jangan Bener bu Beda boleh Marahan Jangan Kita udah capek bu Dibohong-boongin mulu Bener Dibuat atas Nama mulu Demi rakyat Buat rakyat Untuk rakyat Kenal kagak Sama rakyat Bener Kita kepengen Ayo jaga kebersamaan Akhlak kepada Sesama kita Artinya apa Siapa dan betapapun Kita perlu Orang lain Saya ngomong Begini Di panggung Karena ada Ibu bapak Yang dengerin Ibu bapak Menghadapnya Ke panggung Kenapa Ada yang Didengerin Kita saling Perlu Bukan berarti Pencerama Kiai Lebih hebat Dari jamaahnya Salah besar Walaupun Saya cerama Tiga jam Disini Sampai subuh Saya cerama Cuman yang dengerin Gak ada Paling kata Marbot Itu usah Udah lama Begitu PA Saya ngomong Sendirian Bener bu Semua kita hidup Adanya orang lain Ayo jaga Kekompakan Kebersamaan Simbol Kebersamaan Kita masjid Masjid Al-Mu'azah Ini Simbol Kebersamaan Di masjid Al-Mu'azah Ini Ada aturan Yang gak tertulis Apa aturannya Siapapun Masuk masjid Al-Mu'azah Buka sendal Copot sepatu Bener RT Masuk masjid Buka sepatu T Jangan mentang-mentang RT RW Masuk masjid Buka sepatu W Lura Masuk masjid Buka sepatu Ra Camat Masuk masjid Buka sepatu Mat Gubernur Masuk masjid Lah buka sepatu Nur Presiden Masuk masjid Copot sepatu Pinter Anak-anak Dijaga Kesuciannya Masjid Kalau sudah Masuk ke masjid Semua Jangan ada yang usil Orang mau datang dari mana Dari mana lu bang Gue datang dari kidul Ngadep ngulon Dia dari mana Dia dari wetan Ngadep ngulon Lu dari mana Dari kulon Ngadep ngulon juga Semuanya sama di hadapan Allah Menyembah Allah Tuhan yang sama Menghadap arah kiblat yang sama Solat bacaannya sama Gerakannya pun sama Dalam solat pakai bahasa yang sama Inilah makna Bineka Bineka tunggal Ika Beda 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 Tapi satu tujuan Islam sudah ngajarin Pancasila Lewat masjid Bener Kacau solat Kalau pakai bahasa Masing-masing Rameh Masjid kita Yang dari Empadang Takbir Teman kita Allah Nangadeng Malaikat ngomong Rancak Bana Kacau Bang Yang dari Sunda Gusti Allah Nug Ageng Malaikat Nyaut Nanau Nansilaing Kacau Teh Kacau Yang kesian Teman dari Ambon Allah Yang ada lawan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mati lama-lama Islam mengajarin Kebersamaan Lewat masjid Ya beda Boleh Marahan Jangan Kayak lima jari Lima jari Kalau kompak Bersatu Mukul bisa Nampar bisa Bu Bu Coba-coba Makan pakai jempol Doang Tiga hari Belum kelar Nampar Pakai telunjuk Nggak sakit Maka lima-limanya Kompak bersatu Ada simbol Dalam bermasyarakat Kita Jempol Simbolnya Orang Pejabat Siapa dia Pak RT Pak RW Lura Camat Bupati Wali Kota Gubernur Menteri Presiden Jempol Kerjaan Kalau sudah Dijempolin Pemerintah Cakep Alhamdul Yang ini Telunjuk Siapa telunjuk Simbol Orang kaya Orang kaya Kalau udah kena Nunjuk Rapi semua Bang 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 Masjid bangun Itu kalau orang kaya Yang nunjuk Rapi Masjid Coba-coba Yang miskin Nunjuk Sembarangan Ditekuk orang Nggak model Orang kaya Beda Duduk bareng Orang kaya Orang kaya Kentut Temennya Sebelah Ngomong Waduh Bapak Sehat Sehat Bapak Orang kaya Coba Yang miskin Kentut Sembarangan Abis kita dibully Setan Lu Bawangke Lu Nggak punya Adab Bentar Lu Kentut Sembarangan Nanti Lu Pindah Sono Pinggir Kali Diusir Makanya Orang kaya Simbolnya Telunjuk Yang ini Jari tengah Siapa Jari tengah Simbol TNI Polri Polisi Abri TNI Adanya di tengah Kenapa Di tengah Netral Kesono Nggak Kemarin Nggak Adanya Tengah Tengah Polisi TNI Netral Adanya Di tengah Tengah Yang ini Jari manis Siapa dia Simbol Anak Muda Kenapa Simbolnya Jari Manis Masa Muda Masa Yang Paling Manis Biar Buntung Tetap Namanya Jari Manis Yang ini Kelingking Simbol Kaum Perempuan The Power Of Ma-ma Dharma Wanita Nih Ma-ma Kelingking Simbolnya Bang Kecil Tapi Antep Jangan Macem-macem Mama Kelingking Flexible Kemana aja Masuk Ke hidung Masuk Ke kuping Masuk Jangan Macem-macem Mama Kelingking Di kampung Saya Ngecek Ayam Nelor Apa Nggak Di sodoknya Pakai Kelingking Nggak Mungkin Pakai Jempol Boros Buk Masing-masing Sesuai Kemampuannya Bersatu Padu Pejabatnya Orang Kayanya TNI Polri Nya Anak Mudanya Kaum Perempuannya Kompak Bersatu Mukul Bisa Nampar Bisa Berjuang Sesuai Dengan Kemampuannya Bener Bu Kalau musuh Kita Akar Nangka Kampak Yang Maju Kalau musuh Kita Kumis Silet Yang Maju Jangan Musuh Kita Kumis Yang Maju Kampak Kumis Nggak Rapih Bibir Somplak Nah Siapa Jadi Apa Udah Nggak Jelas Makanya Kita Kepengen Kebersamaan Kekompakan Kerukunan Ini Akhlak Kepada Sesama Kita Yang Ketiga Berakhlak Kepada Alam Insyaallah Ini Sekarang Kemarau Begitu Panjang Dimana Mana Belum Ada Hujan Tapi Alhamdulillah Tadi Bekasi Diguir Hujan Di Bogor Udah Alhamdulillah Ini Di Anjatan Udah Belum Bu Belum Juga Sama Kekeringan Semua Saya Juga Keker Kekeringan Kering Nggak Gemuk Jadi Kayak Atlet Berakhlak Kepada Sesama Kita Berakhlak Kepada Alam Alam Sudah Banyak Bersahabat Dengan Kita Kita Kepengen Kebersamaan Gunung Makhluk Air Makhluk Angin Makhluk Bumi Makhluk Makhluk Nggak Bakal Bergerak Kalau Nggak Ada Yang Gerakin Siapa Yang Gerakin Adalah Sang Kholik Kita Mohon Kepada Allah Mudah Mudahan Angin Dateng Jangan Kenceng Ibu Air Dateng Jangan Banyak Banyak Bener Anginnya Muternya Pelan Pelan Aja Bener Kalau Allah Udah Murka Angin Muternya Nganceng Bu Allah Bu Padai Topan Puting Beliung Masya Allah Puting Beliung Kalau Putingnya Doang Mendingan Ada Beliungnya Ini Yang Bahaya Ngeri Masya Allah Air Dateng Yang Banyak Banjir Dimana Mana Maka Mulai Saat Ini Kita Kudu Baik Baik Sama Yang Bikin Gunung Supaya Gunung Meletusnya Nggak Kencang Kencang Dor Segitu Doang Kita Kudu Baik Baik Sama Yang Bikin Air Supaya Air Dateng Seperlunya Buat Kita Kita Kudu Baik Baik Sama Yang Bikin Angin Supaya Nihup Nggak Kencang Mudah Mudahan Kita Semua Menjalankan Perintah Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yuk Rasulullah Dihutus Kebuka Bumi Menyempurnakan Akhlak Tidaklah Aku Dihutus Kebuka Bumi Kata Rasul Kecuali Hanya Untuk Menyempurnakan Akhlak Akhlak Kepada Allah Akhlak Kepada Sesama Dan Akhlak Kepada Alam Insya Allah Kita Jalanin Dan Kita Semua Mendapat Ridha Dari Allah Diakui Sebagai Umat Rasulullah Ketika Nanti Kumpul Di Padang Masyar Semua Kita Dipanggil Alian Diakui Mendapatkan Syafatul Uzma Kelak Di Yawmil Qiyamah Dari Baginda Rasulillah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Alhamdu Alhamdu Udah Jem Segini Udah Lapar Belum Makan Nanti Boro Sedikit Tadi Belum Sempat Nafsu Makan Tapi Udah Disiapin Nama Ibu Susana Kita Ibu Bunda Bunda Susana Maafin Bunda Susana Silaturahim Ke rumah Saya Tapi Alhamdulillah Beliau Luar Biasa Doain Beliau Beserta Suami Sehat Terus Panjang Umur Berkah Dan Rezekinya Lancar Semua Duitnya Banyak Kayak Tisu Comot Nongol Lagi Doain Beliau Semuanya Bapak Ibu Yang hadir Disini Sehat Panjang Umur Berkah Doain Anak Anak Kita Yang Sedang Belajar Allah Berikan Kepahaman Allah Kasih Ilmu Yang Manfaat Kelak Dijadikan Anak Anak Yang Solihin Dan Solihat Al-Fatihat Abini Yatil Qabul Wal Wusul Al-Amin Wodlin Amin Rabi Firlana Wali Walitaina Amin Ibu Bapak Hatirin Jamaah Terima Kasih Mohon Maaf Banyak Kekurangan Banyak Kesalahan Maksud Hati Memeluk Gunung Apudaya Gunung Meletus Kalau Ada Semur Di Ladang Boleh Kita Menumpang Mandi Kalau Ada Umur Kita Panjang Boleh Numpang Mandi Lagi Terima Kasih Mohon Maaf Jangan Lupa Ibu Ibu Unda Susana Anak Petik Dimakan Tikus Ambil Plastik Tolong Dibungkus Ya Kalau Ada Ya Kalau Enggak Bagaimana Kek Usahain Juga Ya Bukan Ngingetin Ngasih Tahu Hati-hati Di Jalan Yang Sudah Di Hati Kapan Jalan Jalan Terima Kasih Mohon Maaf Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Tim Sawah Silakan Prasmanan Dulu Dan Para Tamu DKM Pengurus Musola Dan Masjid Silakan Juga Monggo Diaturi Temprasmanan Nomor Satu Tapi Tidak Mengganggu Daripada Kiai Kepala 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 Terima kasih.